Halo teknolovers, akhir-akhir ini kasus keretakan rumah tangga selebriti Indonesia selalu jadi perhatian publik. Beberapa bekan lalu, komedian sekaligus artis senior Haiji Andre menggugat cerai istrinya Rien Wartia Trigine. Kini terbaru ada kabar dari mantan pemain anggar yang aktif sebagai influencer Chud Intanabila. Secara mengejutkan, ia menghebohkan pengguna media sosial. Secara mengejutkan, dirinya mengungkap tentang dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang didapatkannya dari sang suami, Armour Toreador. Dalam unggahan Instagramnya pada selasa siang, Chud Intanabila membeberkan bukti video CCTV yang memperlihatkan Armour Toreador menghujani bogeman mentah ke punggungnya hingga menjambaknya. Kasus dugaan KDRT dan dugaan adanya orang ketiga yang dialami oleh Chud Intanabila ternyata juga sempat dialami sejumlah selebritis tanah air. Berikut ini sederet selebritis tanah air yang pernah menjadi korban KDRT dan adanya orang ketiga dari suaminya seperti dilansir dari berbagai sumber. Lesti Kejorai dan Rizky Bilar Salah satu kasus KDRT yang sangat menggemparkan datang dari rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejorai. Setelah setahun menikah, Lesti secara mengejutkan melaporkan suaminya Rizky Bilar karena diduga melakukan tindak KDRT. Kasus KDRT tersebut dipicu oleh Rizky Bilar yang ketahuan berselingkuh. Kemudian mereka terlibat pertengkaran hingga berakhir dengan kekerasan pada 28 September 2022. Lesti Kejorai mengaku harus menjalani perawatan akibat KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Ia bahkan sampai harus memakai penyangga leher saat terbaring di rumah sakit. Namun setelah sembuh, Lesti memutuskan untuk mencabut laporannya dan kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Rizky Bilar. Ferry Irawan, Fena Melinda Awal tahun 2023, Fena Melinda mengejutkan publik karena melaporkan suaminya Ferry Irawan ke Polda Jatim atas kasus KDRT. Polda Jatim membeberkan motif kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Fena Melinda terjadi akibat kesalahan pahaman keluarga dan cekcok di antara keduanya di salah satu hotel di Kediri. Cekcok tersebut semakin memuncak hingga terjadi kekerasan yang diduga dilakukan oleh Ferry Irawan. Akibat dari kejadian tersebut, Fena disebut mengalami luka di bagian hidup. Menurut keterangan yang diberikan oleh Fena Melinda kepada Polda Jatim, sebelumnya Ferry Irawan sudah sering melakukan ancaman kekerasan kepada Fena Melinda. Deniz Rizky dan Talita Latif Aktris Talita Latif sempat mengebohkan publik beberapa tahun lalu karena bercerai dengan suaminya yang merupakan basis Ben Lila. Talita mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Deniz, seperti pelemparan ponsel hingga menyebabkan dua gigi depannya patah. Akibat kasus KDRT, kehadiran pihak ketiga, dan keadaan ekonomi Deniz menjadi alasan bugatan cerai Talita Latif pada tahun 2021. Jonathan Frizi dan Dena Devanka Dena Devanka pun menjadi sorotan usai mengungkap masalah pernikahannya dengan Jonathan Frizi beberapa tahun lalu. Dena sempat mengungkap ada isu pihak ketiga di keluarganya. Sao-sao keririn Dwi Arianti pun turut terlibat dalam kasus tersebut. Bukan hanya persoalan orang ketiga di antara mereka, isu KDRT juga menimpa keluarga Dena dan Ijong. Dena mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga sejak 2019 hingga 2021. Dena bahkan membeberkan sejumlah fakta di media sosialnya. Keduanya diketahui bercerai pada tahun 2022. Ijong sendiri diketahui berpacaran dengan Ririn Dwi Arianti sementara Dena Devanka sibuk mengurus anak-anaknya. Grazia Indri dan David Noah Pernikahan Grazia Indri dan David Noah sempat mencuri perhatian pada 2014 lalu. Bahkan pasangan tersebut kerap terlihat mesra bersama. Namun siapa sangka ternyata Grazia juga pernah mengalami KDRT dari sang suami. Setelah 4 tahun menikah, presenter 31 tahun itu pun memutuskan bercerai pada 2018 lalu. Manohara Odelie dan Tengku Muhammad Fahiri Petra Menikah dengan pangeran Kelantan Malaysia, Tengku Muhammad Fahiri Petra. Kisah Manohara sempat bikin heboh publik pada 2009 lalu. Wanita kelahiran 28 Februari 1992 itu mengaku mengalami KDRT. Bahkan Manohara mengaku kerap mendapat perlakuan kasar dan tak lazim dari mantan suaminya tersebut. Lantaran jadi korban KDRT tersebut, artis 29 tahun itu memutuskan bercerai dan kembali ke Indonesia. Rumah tangga Nindi Ayunda dan Askara Parasadi menjadi sorotan publik setelah Aska ditangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba. Di tengah kisru mengenai hal itu, Nindi membuat pengakuan yang mengejutkan publik. Penyanyi 32 tahun itu mengaku mengalami KDRT oleh sang suami. Tidak hanya itu, Nindi juga mengaku bahwa Aska telah berselingkuh. Tidak tahan dengan perlakuan tersebut, Nindi pun akhirnya memutuskan bercerai. Roro Fitria dan Andre Irawan resmi bercerai pada 6 Desember 2022. Roro Fitria menggugat cerai Andre Irawan karena diduga melakukan tindak KDRT yang membuatnya trauma. Ia juga mengungkapkan bahwa Andre juga kerap berlaku kasar di depan putranya. Bahkan ketika Roro Fitria sedang hamil pun, mereka sering bertengkar. Namun, Andre Irawan membantah kabar tersebut. Andre mengaku tidak pernah melakukan KDRT dengan perempuan, termasuk Roro Fitria. Selain KDRT, perceraian mereka juga dipicu oleh masalah finansial. Dan baru-baru ini, Andre Irawan disebut hanya memberikan nafkah anak 1 juta rupiah untuk 6 bulan. Rizal Gibran dan Sarah Kasus KDRT terbaru datang dari rumah tangga pesinetron Rizal Gibran. Terhadap istrinya, Sarah, Rizal Gibran, dilaporkan oleh sang istri Kepolda Metro Jaya karena diduga telah melakukan tindak KDRT dan kekerasan seksual. Sarah mengungkapkan bahwa perlakuan tersebut sudah berlangsung setelah satu bulan menikah pada 2022. Kemudian, dia juga menyebut bahwa dirinya sering diminta untuk melakukan hubungan seks yang menyimpang. Saat Sarah menolak untuk melakukannya, terjadilah tindak KDRT tersebut. Joy Tobing dan Enggy John Penyanyi jemulan ajang pencarian bakat ini pun mengaku pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari suami pertamanya, Daniel Sinambela. Menurut Joy Tobing, rambut pendek, suaminya menjadi pemicu KDRT. Apalagi perceraian itu terjadi dengan kehadiran pihak ketiga. Joy Tobing kini menikah dengan perwiratayan Ika Hyopurnomo pada tahun 2021. Nah, itulah tadi deretan selebriti yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan sampai berujung perceraian. Namun, ada juga yang rujuk kembali. Nah, Tegna Lovers, bagaimana menurut kalian? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like dan bagikan video ini. Bye! Terima kasih telah menonton!